Halo guys, welcome to my channel Wallace Gaming Oke guys, kali ini gue bikin konten tentang game PEWG seputar tips dan trik yang akan membuat gameplay kita menjadi lebih baik tentunya Kenapa gue bikin konten seperti ini? Biar refleks kita bisa sama seperti mereka atau bahkan kalau kita lebih sering latihannya, kita bisa melampauinya Ya, kita tahu sendiri lah ya, kalau pro player itu refleksnya sangat cepat dan mentalnya juga udah matang Atau mentalnya itu udah benar-benar berani dan barbar Yang gue maksud mentalnya udah matang itu, kalau dia dirasa terus kuat musuh atau ketemu dengan banyak musuh, dia tetap tenang dan tetap santai Gak sama seperti kita yang amatiran ini Jangankan dirasa terus kuat sama musuh, dengar suara tembakan aja kita langsung lari menjauh ya kan atau ngecamper Tapi tenang santai, gue akan bahas cara melatih mental kita sampai matang dan serta cara melatih refleks yang cepat Nah, di bagian mental nanti ada tahapannya ya, langsung aja kita mulai Let's begin Untuk mengetahui mental kita udah matang atau belum, kita bisa mengetahuinya ketika saat dirasa tusukan musuh Nah, pada saat ini kalian merasakan sendiri perasaan kalian, apakah kalian merasa cemas? Lalu, apakah kalian merasakan detak jantung kalian? Tiba-tiba detak jantung kalian berdetak kencang? Nah, berarti kalian terlalu serius nonton video ini Mending kalian minum air dulu deh, baru lanjut nonton video ini Udah minumnya? Yuk lanjut Ketika kalian dirasa tusukan musuh, apakah kalian merasa cemas, panik? Kalau iya, berarti mental kalian itu masih sangat lemah Kalau kalian udah gak cemas, panik, tetapi gerakan karakter kalian masih gelisah Eh ya, sebelum lanjut Gelisah sama lincah itu beda ya Kalau gelisah itu, gerakan yang gak beraturan dan gak jelas tujuannya Yang kalian lakukan hanya biar gak dikatakan bot sama si musuh Sedangkan kalau lincah itu, gerakan yang beraturan dan jelas tujuannya Contohnya gimana bang? Nah, contohnya itu seperti gerakan jiggle Nah, gerakan jiggle ini dia itu ke kiri, ke kanan, bolak-balik gitu Dengan tujuan biar musuh susah mengarahkan crosshairnya ke kita Jadi gelisah sama lincah itu beda ya Oke lanjut Berarti udah ada peningkatan dengan mental kalian, tapi itu masih juga lemah Kalau yang tadi itu sangat lemah, nah yang ini cuma lemah aja Jika kalian udah gak panik, lalu gak gelisah, kalian tenang saat dirasa tujuat musuh Berarti mental kalian udah lumayan matang Nah, terus maksudnya mental yang udah matang itu gimana bang? Nah, kalau mental kalian itu udah matang, kalian itu saat dirasa tujuat musuh Atau bahkan lebih banyak lagi, kalian itu gak hanya tenang Tetapi kalian juga menyusun strategi untuk mengalahkan musuh itu sebelum mereka sampai ke tempat kalian Dan juga kalau mental kalian udah matang, kalian bakal ngeras musuh itu Atau nyari musuh sama kayak pro player gitu lah Bersambung Bersambung Kalau mental kalian udah sangat matang, ini tahapan terakhir Kalau diperumpamakan mental adalah sebuah ubi yang baru dicabut Maka tahapan yang pertama tadi itu adalah ubi yang baru dikupas kulitnya Yang kedua tadi adalah tahapan ubi yang baru direbus Yang ketiga tahapan ubi yang dibakar sampai matang Yang terakhir ini tahapan ubi yang dibakar cuma sampai gosong Hehehe Kalau mental kalian udah di tahap ini Kalian itu udah berarti terlalu santuy dan tenang saat diras oleh squad musuh Dan mungkin kalian bakal rush musuh walaupun kalian tau kalian bakal ke lobi Hehehe Kalau mau mengetahui reflect kita udah cepat atau belum Coba aja kalian mengujinya di mode arena TDM Atau team deathmatch Caranya itu kalian biarin aja musuh kalian menembaki kalian duluan Lalu kalian coba balas tembakannya Jika musuhnya mati Berarti reflect kalian itu udah cepat Begitu pula sebaliknya Tapi ini gak bisa jadi patokan ya Karena kalau reflect kalian itu cepat atau enggak Itu cuma musuh kalian yang mengetahuinya Nah sebelum lanjut gue mau tanya ke kalian Mental kalian itu ada di tahap apa ya guys Jawab di kolom komentar ya Buat kalian yang nanya mental gue di tahap apa Ini gue jawab langsung Mental gue udah di tahap ubi gosong Hehehe Mental gue udah sama sih seperti pro player gitu Cuma skillnya aja yang masih sangat jauh beda Gitu sih Oke kita lanjut Oke untuk melatih mental dan reflect Disini gue ada beberapa cara Yang pertama biar mental kita gak takut atau gak mudah kaget Jika tiba-tiba ada musuh yang di dekat kita Untuk melatihnya ini kita bisa melatihnya dengan bermain mode arena team deathmatch Atau disingkatnya dengan TDM Disini kita bisa tiba-tiba ketemu musuh yang langsung nongol di depan kiri kanan kita Karena tempatnya yang kecil Dengan banyaknya kita bermain mode TDM ini nanti kita akan terbiasa dengan musuh yang tiba-tiba nongol Jadi karena udah terbiasa itu Rasa kaget kita akan berkurang saat kita bermain di mode klasik nanti Jika mengalami hal yang seperti ini Lalu di mode arena TDM ini Selain kita melatih mental kita juga bisa melatih reflect kita disini Dengan cara ketika kita bermain mode TDM ini kita lari aja ke tengah gudang seperti ini contohnya Saat kita berada di tengah ini Kita jadi sasaran empuk bagi musuh Karena kita bisa saja ditembaki dari depan kiri kanan bahkan belakang kita Otomatis ini secara tidak langsung memaksa kita untuk bergerak dengan sangat cepat Karena saat kita menebak musuh yang berada di depan kita Saat yang bersamaan juga kita bisa saja ditembaki oleh musuh yang berada di kiri atau kanan kita Kalau saat kita berada di tengah gudang ini kita mati terus Berarti reflect kita itu masih sangat lambat Setelah kita udah bisa ngekill musuh sampai 5 kali berturut-turut saat di tengah gudang Itu berarti reflect kita udah lumayan cepat Cuma kalau mau melatih reflect kita lebih cepat lagi Kita lari aja di tengah lalu ke markas musuh Pada saat kita berlari itu pasti kita bakal ditembaki musuh yang arahnya kita gak bisa prediksi Jadi kita coba aja melawan musuh dengan kondisi seperti ini Lama kelamaan kalau kita bermain TDM seperti ini nanti kita akan merasakan sendiri efeknya Yaitu reflect kita yang menjadi semakin cepat dan mental kita semakin matang Oke kita lanjut yang kedua Cara melatih mental biar gak grogi atau cemas saat berhadapan dengan musuh Caranya itu kita harus percaya diri Anggap aja musuh kita itu bot cuman yang lebih lincah sedikit Lalu latih mengarahkan crosshair dengan benar Dan buat kalian yang belum tau crosshair itu yang mana Jadi crosshair itu adalah titik tembak ini Kalau kita gak menekan scope dia itu akan muncul atau nongol di tengah-tengah ini Jadi kalau kalian pidakan kemana-kemana aja Kalau kalian tekan tembak maka dia akan mengarah ke situ Tanpa kalian menekan scope ya Kalau kalian tekan scope udah tau sendiri ya kan Kalau di tengah-tengah scope itu bakal menkena Oke lanjut Cara melatihnya crosshair ini bisa kalian lakukan di training ya Setelah kita bisa mengarahkan crosshair dengan benar Maka saat berhadapan dengan musuh nanti kita tidak akan merasakan cemas lagi Lah apa hubungannya bang bisa mengarahkan crosshair dengan benar Membuat mental kita gak cemas lagi saat berhadapan dengan musuh Tentu ada hubungannya guys Karena setelah melatih crosshair mengarahkan crosshair dengan benar Otomatis saat berhadapan dengan musuh nanti Jadi kita lebih percaya kalau aim kita lebih bagus daripada musuh itu Dan perlu kalian ingat Kalian kalau mendapatkan hasilnya itu atau efeknya itu Kalian gak bisa baru latihan langsung mendapatkan efeknya Gak bisa gitu guys Jadi kalian itu harus berlatihnya itu minimal sekitar 3 hari atau 1 hari lah Kalian latihan aja kayak gitu kayak gitu aja terus Nah nanti terasa sendiri itu efeknya Jadi kalau kalian baru sekali coba latihan ya Ya gak bakal kerasa efeknya Oke lanjut yang ketiga Cara melatih mental biar gak takut Saat diras satu squad musuh atau lebih Nah jadi caranya kita coba berlatih di mode arcade quit match Dan pilih squad tetapi untuk menemukan tim randomnya kita offkan atau kita hilangkan checklistnya Biar kita solo squad disana Karena buat melatih mental sekaligus Buat melatih refleks kita Kenapa kita latihan disana Karena di mode arcade quit match itu Mainnya hampir sama seperti klasik Cuma zonanya aja yang langsung kecil Tetapi malah itu menjadi alasan kita untuk latihan disana Dengan zonanya yang langsung kecil Kita lebih cepat ketemu musuh Dan juga kalau kita latihan disana Ring kita bakal aman Gak bakal turun walaupun kita tusun berkali-kali Di arcade quit match itu Kita bisa merasakan diras satu squad atau lebih Jadi feelnya bermain klasik itu benar-benar dapat Dan karena kita bermain solo squad disana Jadi secara gak langsung ketika ketemu musuh satu squad Reflex kita dipaksakan lebih cepat daripada musuh Biar bisa menang melawannya Tapi tempat latihan yang lebih enak atau lebih pas untuk melatih refleks Menurut gua ya di TDM sama di arcade mode war Jadi gitu Oke guys Jadi itulah beberapa cara dari gua Untuk melatih mental dan refleks kita bermain PUBG ini Biar sama seperti pro player Dan perlu kalian ketahui Kalau kestabilan sinyal dan device Juga mempengaruhi refleks kita ya Tetapi gak mempengaruhi mental kita Dan setelah beberapa hari Kalian latihan seperti yang gua sampaikan tadi Coba lah untuk bermain klasik untuk merasakan efeknya Kalau gua sih seminggu baru terasa efeknya Kalau kalian mungkin lebih cepat lagi daripada gua ya kan Oke guys jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like nya Dan jika gak suka tekan tombol dislike nya Keep calm and stay cool Savannah Savannah I'm coming on Savannah We'll ever be alone Savannah The beauty of the world Savannah yok LEAVYOR �aman Da Tidak ZB Jadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!